Apakah itu hanya ilusi? Pemimpin suku elang ilahi mendengus dan tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Kiantian. Tangannya yang menakutkan berubah menjadi cakar elang dan menggali hati Kiantian. Bahkan Dewa Pedang Yisiao pun akan malu dengan kecepatannya yang mengerikan. Tubuh Kiantian jatuh ke tanah sekali lagi. Anggota suku elang menatapnya. Namun, sebelum mereka bisa berteriak kegirangan, suara Kiantian terdengar dari jauh. He he, pemimpin suku elang ilahi yang bermartabat hanya punya uang sebanyak ini. Senyumannya dipenuhi dengan ejekan. Pemimpin suku elang ilahi mengerutkan alisnya, seolah dia merasakan sesuatu. Dengan suara dingin, dia berkata, Huff, jika tebakanku benar, teknik yang kamu gunakan sekarang adalah teknik yang kamu terkenal, transformasi seribu ilusi, kan? Oh, Anda memiliki mata yang bagus. Kiantian tertawa, saya bisa membuat klon terus-menerus. Selama Anda menggunakan teknik fatal pada saya, klon saya akan membantu saya mengimbangi kerusakan. Meskipun Anda lebih kuat dari saya, Anda tidak akan pernah bisa membunuh saya. Jika kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak akan pernah bisa menang melawanku. Berengsek. Ketika anggota suku elang ilahi mendengar ini, mereka menjadi marah. Itu sulit untuk dikatakan. Kamu kuat hanya karena gerakanmu, bukan dirimu sendiri. Sekali gerakanmu dipatahkan, kamu akan menjadi lemah dan tidak berdaya. Ekspresi pemimpin suku elang ilahi menjadi dingin. Enam sayap di punggungnya terentang sepenuhnya, dan sayap raksasa itu sepertinya mampu menutupi seluruh Kian Wai Tian. Sayapnya sedikit melengkung, dan sosok Kian Wai Tian ditutupi oleh bayangannya. Kian Tian mengerutkan kening dan merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, sayap besar yang menutupi dirinya tiba-tiba bergerak. Mereka gemetar ringan, seolah-olah sedang memukul sesuatu. Aliran udara terbentuk dari sayap besar dan menerkam ke arahnya. Kian Tian segera menggerakkan tubuhnya dan ingin segera keluar dari sayap besar itu. Namun, enam sayap besar itu bertumpuk satu sama lain dan menutup seluruh area. Kian Tian sepertinya terjebak dalam sangkar kedap udara dan tidak punya tempat untuk lari. Pena Tua Lin Yi, pergi dan dapatkan mutiara surgawi angin sembilan dewa. Gunakan mata elang untuk menemukan posisinya saat ini. Dapatkan mutiara surgawi dan segera pergi. Suara pemimpin suku elang ilahi terdengar lagi. Bagaimana mungkin anggota suku elang ilahi berani ragu? Dengan suara gemuruh yang keras, dia segera bergegas menuju bagian dalam seribu melampaui surga. Kian Tian disegel oleh sayap pemimpin ras elang ilahi, dan tidak dapat melarikan diri untuk saat ini. Serangan orang-orang dari ras elang ilahi jauh lebih sederhana, dan para murid dari seribu melampaui surga bukanlah tandingan orang-orang dari ras elang ilahi. Keberadaan dewa mendalam roh ini seperti sekelompok serigala yang bergegas ke kandang domba, mereka sama sekali tidak takut. Sepasang mata elang mengamati berbagai bangunan di seribu melampaui surga, mencari lokasi sembilan manik surgawi angin ilahi. Penatua Lin Yi Saat klan elang ilahi sedang mencari keberadaan sembilan mutiara angin surgawi, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Seorang anggota Divine Eagle Rache Parubaya terbang keluar dari kerumunan dan melihat ke arah sumber suara. Namun, saat dia melihat pemilik suara itu, dia terkejut. Bukan hanya dia, anggota ras elang ilahi lainnya juga terkejut. Ternyata orang yang berteriak, sebenarnya adalah Yang Zi, Arden Hauck, dan yang lainnya. Yang Zi, Lin Yi kembali sadar, ekspresinya berubah serius ketika dia berteriak, Mengapa kamu ada di sini? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk menginap di Eagle Mountain? Tahukah kamu betapa berbahayanya tempat ini? Cepat kembali! Cepat kembali! Dengan itu, Lin Yi berteriak kepada dua anggota ras elang ilahi di sampingnya, Kalian berdua, segera kirim junior ini kembali. Ini sungguh keterlaluan. Ya, Penatua. Kedua anggota Divine Eagle Rache mengangguk, lalu terbang menuju Yang Zi dan yang lainnya. Yang Zi, Arden Hauck, Sue Yu dan yang lainnya secara alami menjadi gugup, dan mereka semua mau tidak mau mundur. Di sisi lain, Yang Zi masih relatif tenang, dan dengan cemas berteriak, Elder Lin Yi, kita sudah sampai di sini, apa alasan kita harus kembali? Sekarang harta perlindungan klan ras elang ilahi telah hilang, dan bahkan ada orang yang mengancam ras elang ilahi. Ras elang ilahi berada dalam situasi yang sangat berbahaya, tidak bisakah kita, generasi muda, membantu. Tapi kekuatanmu terlalu dangkal, dan kamu tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini. Ini adalah aturan dari Patriar. Jika kita kehilangan nyawa, ini. Kehidupan para pejuang ras elang ilahi ini bukanlah kehidupan. Mengapa mereka harus muncul di tempat paling berbahaya, dan kita harus bersembunyi di baliknya? Penatualin, saya akan menjaga pihak ayah saya. Anda tidak perlu khawatir, terlebih lagi, meskipun kekuatan Tausan Beyond Heaven tidak dapat dibandingkan dengan ras elang ilahi kita, ia masih sangat besar, dan luasnya setidaknya 10 kali lipat dari gunung elang. Bisakah Anda menemukan keberadaan mutiara surgawi 9 Dewa Angin, Yang Zi memasang ekspresi serius. Penatualin Yi mengerutkan kening, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dan tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi berhenti. Namun, Yang Zi kembali berbicara. Elder Lin, Yang Zi dilahirkan dengan mata tajam elang ilahi, itu adalah hadiah dari surga untuk Yang Zi. Ini adalah bantuan dari surga, ini adalah sesuatu yang tidak Anda miliki, di bawah mata tajam elang ilahi saya, di sana tidak ada yang bisa disembunyikan, jadi, izinkan kami membantu, dan temukan 9 Dewa Angin Mutiara Surgawi bersama-sama. Hanya dengan memulihkan 9 Dewa Angin Mutiara Surgawi, ras elang ilahi kita dapat memadamkan bencana ini lebih awal. Ini, Lin Yi ragu-ragu. Elder Lin, situasi saat ini tidak memungkinkan untuk banyak pertimbangan, kami juga merupakan bagian dari ras elang ilahi, mengapa kami hanya bisa bersembunyi ketika ras elang ilahi dalam masalah. Kami adalah elang, bukan kura-kura. Lai Ying juga berbicara, suaranya seperti guntur. Meski begitu, banyak dari ras elang ilahi yang hadir memiliki rasa hormat yang sangat tinggi terhadap para junior ini, dan ada beberapa yang setuju dengan para junior yang tetap tinggal. Lin Yi memikirkannya lagi dan lagi, melihat sebagian besar orang yang hadir telah setuju, dan situasinya suram, dia tidak bisa membuang waktu di sini, jadi dia hanya bisa berkompromi. Baiklah, karena itu masalahnya, maka kamu boleh mengikuti kami untuk saat ini, tapi aku harus memperingatkanmu, kamu tidak boleh bergerak sendiri. Anda tidak diperbolehkan meninggalkan bidang pandang saya. Jika kamu bertemu musuh yang kuat, kamu harus mengikutiku dengan cermat setiap saat. Apakah kamu mengerti? Mendengar itu, Yang Zi dan yang lainnya sangat gembira, dan segera mengangguk, ya, Penatualin. Semua anggota ras elang ilahi terus bergerak maju. Di saat yang sama, Su Yun masih menyaksikan pertempuran di luar Tau San Beyond Heaven. Tau San Beyond Heaven tidak memerintahkan pertempuran, dan hanya mengandalkan orang-orang yang bertanggung jawab atas sekte abadi untuk sementara waktu mempertahankan benteng, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Dewa Pedang. Tanpa tulang punggung, garis pertahanan segera mengendur, dan semakin banyak orang dari seribu melampaui surga yang dikorbankan. Jika bukan karena sekelompok orang kuat sebelum menyeret Dewa Pedang, gerbang seribu melampaui surga pasti sudah hilang. Su Yun penasaran, Tau San Beyond Heaven tampaknya tidak memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa, mengapa mereka masih berani dengan arogan menyatakan perang terhadap pengadilan abadi. Demi mutiara surgawi angin sembilan Dewa, mengapa kiantian harus mempersulit pembersihannya. Jika situasinya terus berkembang seperti ini, seribu melampaui surga mungkin akan dihancurkan oleh Dewa Pedang. Melihat bahwa pertempuran itu sedang menuju ke bagian dalam Tau San Beyond Heaven, dia mau tidak mau mengikuti mereka. Kekuatannya yang kuat memungkinkan dia untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam Tau San Beyond Heaven dari jauh. Hanya saja, setelah menonton beberapa saat, Su Yun tiba-tiba mengerutkan kening. Sosok yang dikenalnya memasuki garis pandangnya. Yang Zi. Apa yang dia lakukan di sini? Su Yun bergumam dalam hatinya, dia melihat ke sisi Yang Zi, Fierce Eagle, Yang Chick, Sue Yu dan yang lainnya semua ada di sana. Mereka dikelilingi oleh para ahli dari Divine Eagle Rache, menyerang di dalam. Mata Yang Zi tampak aneh, meskipun kekuatannya tidak sebaik para ahli ras elang ilahi di sekitarnya. Matanya sangat tajam, cahaya kemasan berkedip-kedip, pupil matanya sangat tajam, seperti dua pedang. Apakah mereka mencari mutiara surgawi angin sembilan dewa? Ledakan. Saat ini, ledakan lain terdengar di kejauhan. Melihat ke arah suara, dia melihat bahwa dewa pedang telah menggunakan semacam teknik yang menakutkan, langit dipenuhi dengan gambar pedang, orang-orang seribu Beyond Heaven di sekitarnya semuanya tertusuk oleh gambar pedang, tubuh mereka penuh dengan lubang. Mereka mati dengan mengenaskan, lingkungan sekitar telah dibersihkan sepenuhnya, garis pertahanan seribu melampaui surga sudah mulai runtuh. Dewa pedang mencibir, memegang pedang merah, dia melompat dan bergegas menuju bagian dalam seribu melampaui surga. Diri lemtri yang raksasa dan hidup, sesosok tubuh yang kesepian berdiri di dahan, memandangi matahari merah yang perlahan tenggelam ke cakrawala, wajahnya yang putih bersih dan indah menampakkan sedikit kesedihan. Dia berbalik dan berjalan ke lubang pohon diri lemtri. Dia mulai mencubit kristal yang berkilau dan tembus cahaya dan mengucapkan mantra. Kristal itu berkedip-kedip, dan cahaya yang keluar dari permukaannya berubah menjadi sejumlah besar daun hijau yang dengan lembut melayang di kakinya. Sesaat kemudian, dia berhenti. Cahaya bola kristal itu berangsur-angsur memudar, namun dia terdengar berseru dengan suara anggun, Perdana Menteri Rong. Dengan sangat cepat, ada pergerakan di luar Rilem Tri, dan seorang lelaki tua bergegas masuk. Tuan Alam, Salam Rilem Master, Perintah apa yang dimiliki Rilem Master? Rong Muke dengan cemas membungkuh. Rilem Master berkata dengan tidak tergesa-gesa, situasi di dunia abadi telah terungkap, dan dalam beberapa hari, saya akan menuju ke dunia abadi. Segala sesuatu di alam wanhua akan diputuskan oleh Anda, apakah Anda mengerti? Suaranya sangat pelan, seperti angin musim semi yang bertiup. Mendengar itu, Rong Muke tertegun sejenak, seolah tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi. Setelah beberapa lama, dia sadar kembali dan buru-buru berkata, Master Alam, ini, ini, semuanya baik-baik saja, mengapa kamu ingin pergi ke dunia abadi? Kamu tidak perlu tahu banyak. Dia memandang Rong Muke, dan suaranya masih acuh-ta'acuh seperti biasanya, kamu hanya perlu tahu, semuanya sama seperti sebelumnya. Jika aku pergi ke dunia abadi dan tidak kembali selama 10 tahun, maka kamu bisa menggantikannya. Aku dan kendalikan alam wanhua. Apapun yang terjadi di masa depan, kamu hanya perlu melakukan yang terbaik. Kata-kata Rilem Master sangat tidak jelas, jelas dia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Rong Muke tahu bahwa dia tidak ingin memberi tahunya. Terkadang, sebaiknya semua orang tidak berbicara terlalu jelas. Rong Muke tidak mengeluarkan suara untuk waktu yang lama, dan hanya ketika tatapan Rilem Master kembali padanya barulah dia menghela nafas, dan menangkupkan tinjunya, ya, Rilem Master. Ya, Rilem Master, lalu kamu. Kapan kamu akan berangkat? Kapan? Rilem Master menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini tidak akan lama. 1347 Perlombaan Elang Ilahi telah datang demi sembilan Mutiara Surgawi Angin Surgawi, dan begitu pula orang-orang dari pengadilan abadi. Mereka telah berkunjung keras Elang Ilahi, namun diusir oleh Patriar Keras Elang Ilahi. Namun, kali ini berbeda. Kali ini, Mutiara Surgawi Angin Sembilan Dewa telah direnggut oleh Kian Waitian. Fokus utama serangan Klan Dewa Condor adalah pada Kian Waitian. Selanjutnya, pemimpin Klan Dewa Condor dijerat oleh Kian Waitian. Kalau begitu, tidak ada seorang pun di Klan Dewa Condor yang bisa melawan Dewa Pedang. Dewa Pedang tidak akan bisa dihentikan, dan mendapatkan Mutiara Surgawi Sembilan Dewa Angin akan sangat mudah. Meskipun mereka masih perlu melemahkan kekuatan Kian Waitian, ini adalah kesempatan bagus untuk merebut Sembilan Manik Surgawi Angin Surgawi. Dewa Pedang bergegas menuju bagian dalam Kian Waitian dengan kekuatan yang tak tertahankan. Pemimpin Klan yang menekan Kian Waitian segera mengendurkan sayapnya dan mengejar Dewa Pedang. Namun, Kian Tian tampaknya tidak mengkhawatirkan Dewa Pedang sama sekali. Sebaliknya, dia mengeluarkan harta sihirnya dan menahan pemimpin Ras Elang Ilahi. Sepasang gunting besar tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia melemparkannya ke arah pemimpin Ras Elang Ilahi. Gunting itu terbang di udara dan mengembang lebih dari 10 kali lipat, tampak sangat menakutkan. Gunting itu terbuka dan dengan keras memotong ke arah sayap pemimpin Ras Elang Ilahi. Kian Waitian berada dalam kondisi yang buruk. Lagi pula lawannya jauh lebih kuat darinya. Dia masih hidup karena persiapannya. Pemimpin Klan, jangan terburu-buru pergi. Kita belum selesai. Kian Waitian tersenyum sambil terengah-engah, aku masih memiliki banyak harta ajaib yang disiapkan untukmu. Tidakkah kamu ingin mencicipinya satu per satu? Kamu hanya seekor semut. Beraninya kamu bertindak begitu lancang di hadapanku. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak bisa membunuhmu? Sang Patriar Klan Elang Ilahi sangat marah. Dia tiba-tiba mengepakkan enam sayapnya, menyebabkan angin kencang bertiup ke arah Kian Tian. Bangunan di belakang Kian Tian langsung hancur, penghalangnya hancur, dan orang-orang dari pengadilan abadi dan Kian Tian Waitian yang masih bertarung terlempar, menghilang di kejauhan. Kian Waitian juga tidak dalam kondisi baik. Tubuhnya bergetar, anginnya terlalu kencang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Pemimpin Klan mengambil kesempatan itu dan bergegas menuju Kian Waitian lagi. Dia menghindari gunting besar itu dan mencakar kepala Kian Waitian. Cakar elang yang besar itu sepertinya tidak ada bandingannya dengan semua pedang dan pedang di dunia ini. Kian Tian awalnya ingin menggunakan teknik doppelganger-nya untuk menghindari serangan mengerikan ini, tetapi pada saat ini, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa lagi menggunakan teknik doppelganger-nya. Ternyata ketika dia dijebak oleh pemimpin Klan Dewa Elang, serangan sayap pemimpin Klan Dewa Elang telah menghabiskan teknik transformasi seribu ilusi surga miliknya. Teknik ini adalah teknik seribu langit, dan setelah digunakan, teknik ini dapat menghasilkan seribu klon, dan setiap klon dapat menggantikan tubuh utama untuk menanggung kerusakan yang mengerikan. Namun, teknik ini hanya dapat menahan seribu serangan, dan jika melebihi seribu, teknik tersebut secara otomatis akan dipatahkan. Meskipun teknik seribu langit dapat digunakan lagi, pada saat kritis ini, dia tidak punya waktu untuk melantunkan mantra rumit dan menyelesaikan gerakan tangan yang rumit. Ekspresi kian Tian berubah, dan dia tidak berani melawan pemimpin Klan Elang Ilahi secara langsung. Dia segera menghindar, tapi cakar tajamnya terlalu cepat. Meskipun kecepatan reaksinya berada pada batasnya, dia tidak bisa menghindarinya. Suara mendesing. Bahu kian Tian tergores oleh cakar yang tajam, dan tiga alur dalam muncul. Darah dan kiabadi mengalir keluar. Rasa sakit yang luar biasa tidak memperlambat kian Tian sama sekali. Dia menghela nafas, dan sepertinya dia tidak berniat untuk melawan pemimpin Klan Dewa Elang secara langsung. Sebaliknya, dia berbalik dan bergegas menuju bagian dalam Tau San Skaibion. Namun, saat dia terbang, dia mengaktifkan tujuh harta karun dan melemparkannya ke arah pemimpin Klan Dewa Elang. Setiap harta karun tidaklah biasa, dan mengaktifkannya membutuhkan ki dalam jumlah besar untuk mendukungnya. Namun, kian Tian mampu mengaktifkannya dengan mudah, yang menunjukkan bahwa dia juga tidak lemah. Pemimpin Klan Dewa Elang terjerat oleh harta karun ini, dan kecepatannya berkurang. Kian Tian mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kata pemimpin Klan Dewa Elang dengan dingin. Mata elangnya telah lama tertuju pada kian Tian, dan tidak peduli seberapa jauh dia berlari, dia akan bisa melihatnya dengan jelas. Di bawah mata elangnya, tidak ada yang bisa melarikan diri dengan mudah. Setelah menyingkirkan harta karun kian Tian yang mengganggu, pemimpin Klan Elang Ilahi segera mengejarnya. Kecepatannya sungguh tak terbayangkan. Saat ini, di dalam Tau San Skaibion. Sejumlah besar dewa dari Tau San Skaibion terus-menerus bertarung melawan anggota Klan Dewa Elang yang menyerbu masuk. Tanah dipenuhi dengan tubuh Dewa Seribu Langit di luar, dan Klan Dewa Elang juga menderita beberapa luka. Namun, dari segi kekuatan secara keseluruhan, meski tidak banyak orang dari Klan Dewa Elang, mereka sangat kuat. Bahkan Yang Xi dan Junior Klan Dewa Elang lainnya tidak bisa diremehkan. Orang-orang dari Tau San Skaibion secara bertahap dipukuli hingga mereka semua gemetar ketakutan. Tubuh mereka gemetar, dan tidak banyak orang yang berinisiatif menghentikan Klan Dewa Elang. Menemukannya. Pada saat ini, Yang Xi, yang mengikuti Lin Yi, tiba-tiba berteriak. Orang-orang dari Klan Dewa Elang semua melihat ke arah pandangannya, hanya untuk melihat bahwa pandangan Yang Xi tertuju pada sekelompok kecil orang seribu langit di luar langit tidak jauh dari sana. Di antara kelompok orang tersebut, ada seorang wanita berjubah hitam yang menjadi sasarannya. Apakah orang ini? Lin Yi bertanya. Aku melihat aura mutiara angin sembilan dewa mengalir di tubuhnya. Itu pasti orang ini. Yang Xi berteriak. Bunuh orang ini. Lin Yi berteriak, dan memimpin untuk bergegas. Sayap raksasanya secara langsung membuat orang-orang seribu langit melampaui di kedua sisi terbang, dan seperti dewa yang turun, dia bergegas menuju sekelompok orang. Orang-orang di sekitar wanita berjubah hitam itu terpaksa mundur. Satu demi satu, mereka lari dengan panik. Siapa yang berani melawan Klan Dewa Elang yang kuat? Hanya wanita berjubah hitam yang tidak panik sama sekali saat melihat Lin Yi bergegas mendekat. Sebaliknya, dia berdiri di posisi aslinya, tidak bergerak sedikit pun. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia takut konyol? Lin Yi diam-diam mendengus, ini bagus juga, menghemat banyak tenaga. Dengan itu, dia mengulurkan kedua tangannya ke depan, dan langsung mengubahnya menjadi dua cakar elang, dengan kuat meraih ke arah wanita berjubah hitam. Lingkaran cahaya samar muncul di antara cakarnya, itu sangat mistis. Ketika cakar tajam hendak mencapai wanita berjubah hitam, semua bangunan di sekitarnya, termasuk tanah, semuanya hancur. Awan di bawah fondasi semuanya tersebar. Tetapi, wanita berjubah hitam itu masih tidak bergerak sedikitpun. Abnormal, ini terlalu tidak normal. Penampilan tenang wanita ini sungguh tak terbayangkan. Akankah Tau San Skaibion dengan santai menempatkan harta karun seperti mutiara angin sembilan dewa pada makhluk abadi biasa? Tidak baik. Saat itu juga, Lin Yi segera merasakan ada yang tidak beres. Jika itu hanya makhluk abadi biasa, mereka tidak akan bisa mempertahankan ketenangan mereka di hadapan cakar ini. Bahkan jika mereka dapat mempertahankan kondisi mentalnya, tubuh fisik mereka tidak akan mampu menahannya. Namun, sepertinya dia mengabaikan serangan ini sepenuhnya. Jika dia bukan eksistensi dengan kekuatan luar biasa, bagaimana dia bisa memiliki metode seperti itu? Namun, serangan ini telah dilancarkan, tidak mungkin untuk menghentikannya. Tidak peduli siapa pihak lainnya, dia harus mengambil kembali mutiara angin sembilan dewa. Hati Lin Yi tenggelam. Namun, saat cakarnya hendak mencapai wanita berjubah hitam, cahaya bersalju tiba-tiba melayang. Sebelum Lin Yi sempat bereaksi, dia merasakan matanya tiba-tiba dipenuhi cahaya bersalju. Kemudian, cakarnya terasa dingin, dan dia tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Ketika dia melihat lagi, cakarnya telah terlepas, dan darah berceceran di mana-mana. Apa? Mata Lin Yi membelalak. Kecepatan ini, belum lagi dengan mata telanjang, dia bahkan tidak sempat merasakannya. Di saat yang sama, wanita berjubah hitam itu bergerak lagi. Tubuhnya gemetar beberapa kali, dan tubuh Lin Yi tiba-tiba mengalami pukulan berat. Kulitnya pecah-pecah, dan dia terjatuh ke samping. Dia sudah terbaring di tanah, tidak bisa bangun lagi. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, Lin Yi dikalahkan. Bagaimana ini mungkin? Ketika klan elang ilahi lainnya melihat ini, mereka semua sangat terkejut. Kekuatan macam apa yang dimiliki wanita ini? Yang Z melihat ke arah wanita itu, dan terkejut saat mengetahui ada cahaya dingin samar di lengan baju wanita itu. Semuanya hati-hati, kekuatan wanita ini tidak sederhana. Dia sepertinya memiliki pedang transparan. Saya melihat dia memegang gagang pedang di lengan bajunya. Yang Z berteriak keras. Oh, sungguh gadis dengan penglihatan yang bagus. Wanita berjubah hitam itu perlahan mengangkat kepalanya. Di bawah tudung lebar ada wajah kecil dan putih. Dia tidak bisa dianggap sangat menarik, tapi dia adalah wanita yang sangat menawan. Mata wanita itu panjang dan sipit, bibirnya merah cerah, dan auranya dingin. Diakini bahwa siapapun yang melihat wajah ini tidak akan memiliki keinginan yang terlalu besar, dan malah akan semakin gemetar. Wanita itu mengeluarkan beberapa kali dari tas luar angkasa di pinggangnya, lalu mengeluarkan mutiara yang memancarkan cahaya ilahi tujuh warna. Dia melemparkan mutiara itu ke tanah dan berkata sambil tersenyum tipis, sembilan mutiara surgawi angin ilahi dari klan elang ilahimu ada di sini. Jika kamu menginginkannya, datang dan dapatkan. Arogan. Arogan. Ini adalah penghinaan terhadap klan elang ilahi. Kapan klan elang ilahi yang arogan pernah mengalami penghinaan seperti itu? Menghadapi provokasi wanita itu, semua anggota klan elang ilahi tampak seperti akan meledak. Mereka mengertakkan gigi dan terbakar amarah. Bajingan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melawan kami? Semuanya serang bersama, rebut mutiara angin sembilan dewa. Para iglemen meraung dan berteriak saat mereka menerkam ke depan satu per satu. Saat itu juga, angin kencang terus bertiup, seperti bilah dan pedang. Wanita itu sepertinya berada di tengah badai, tapi dia stabil seperti gunung tai, tidak bergerak sama sekali. Sepasang mata poeniksenya yang panjang dan sipit menatap ke arah manusia elang yang bergegas mendekat. Mundur. Cepat mundur. Saat anggota klan elang ilahi bergegas maju, Lin Yi tiba-tiba berteriak. Tapi di saat kritis ini, bagaimana dia bisa mundur? Para manusia elang mendekat. Seperti pangsit, dia mendekati wanita itu. Yang Zi, Sueyu dan yang lainnya melebarkan mata mereka saat menyaksikan pemandangan ini dari samping. Mereka tidak terburu-buru, juga tidak memiliki kemampuan untuk membantu. Tapi saat ini, bunga pedang seputih salju tiba-tiba meledak di sekitar wanita itu dan mekar. Setelah itu, gambar pedang transparan yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dan menusuk dengan keras ke arah manusia elang. Tubuh besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, begitu pula bulu hitam keabu-abuan yang berjatuhan lembut seperti hujan. Mata yang Zi melebar saat air mata mengalir tak terkendali dari sudut matanya. Tidak. Dia berteriak dengan sedih. Semakin banyak orang yang terjatuh. Teriakan elang bergema di seluruh dunia. 1348 Tidak ada yang tahu siapa wanita ini, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Seribu langit. Mereka bahkan mungkin tidak layak disebutkan di hadapannya. Kapan orang sekuat itu muncul di Tau San Skisbion? Apakah dia dari Tau San Skisbion? Tidak ada yang bisa memberikan jawaban, tapi anggota klan dewa elang memahami satu hal. Sangat kuat. Wanita ini sangat kuat. Terlebih lagi, dia tidak hanya kuat. Hampir 10.000 ahli klan dewa elang tidak bisa melakukan apapun padanya. Semakin banyak anggota klan dewa elang yang ditebas oleh pedang tak berbentuk di tangan wanita itu. Semakin banyak darah berceceran ke langit. Yang Zi dan yang lainnya menyaksikan dengan sedih, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saudari Yang Zi, apa? Apa yang harus kita lakukan? Wajah Sueyu dipenuhi air mata saat dia menangis. Kami, kami, Yang Zi mengertakan gigi dan mengepalkan tangannya erat-erat. Dia mengangkat matanya dan mengeluarkan suara, cepat pergi dan temukan ayahku. Ayahku pasti bisa menangani wanita ini. Kalian pergi, aku akan pergi dan membantu. Lai Ying tidak tahan lagi. Melihat wanita ini begitu sombong, hatinya dipenuhi amarah dan dia akan bergegas maju. Tetapi pada saat ini, Lin Yi tiba-tiba mengepakkan sayapnya yang besar dan berdiri dengan sekuat tenaga. Penatua Lin, Yang Zi berseru dengan cemas. Mata Lin Yi tertuju pada wanita berjubah hitam yang dikelilingi oleh anggota klan elang ilahi. Tiba-tiba, dia mengeluarkan raungan pelan dan langsung menerkam ke arah wanita itu. Tubuhnya diselimuti oleh hembusan angin kencang, dan kulitnya diliputi cahaya biru. Tidak bagus, ini, Penatua Lin. Cepat berhenti, Yang Zi sepertinya merasakan sesuatu dan berteriak dengan cemas. Tetapi, teriakannya tidak bisa menghentikan Lin Yi sama sekali. Lin Yi langsung menerkam ke arah wanita itu. Dia menghempaskan anggota klan dewa elang yang mengelilingi wanita itu. Tubuhnya seperti tembok tebal, dan dia tidak menoleh ke belakang. Ketika dia mendekati wanita itu, beberapa sinar pedang telah menembus tubuhnya. Namun tubuhnya tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, dia terus maju ke depan. Wanita itu melebarkan matanya saat dia melihat anggota klan dewa elang yang berotot di depannya. Dalam sekejap, dia mengerti. Anggota klan elang ini sudah lama dibunuh olehnya. Serangan pedang tadi adalah titik penting, dan pertahanannya tidak dapat memblokir serangannya sama sekali. Hanya saja, sebelum ia bergegas ke sini, ia sengaja membiarkan auranya menguasai tubuhnya, agar meski ia terbunuh, tubuhnya masih bisa bergerak. Angin tanpa batas menyelimuti tubuhnya. Wanita itu terlalu ceroboh dan langsung dikirim terbang oleh tubuh Lin Yi. Kemudian, tubuh Lin Yi jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Jiwanya juga tidak keluar. Jelas sekali jiwanya telah hancur. Melihat adegan ini, anggota klan elang di sekitarnya sangat marah. Namun, sebelum kebencian mereka membuat mereka kehilangan akal, pada saat kritis ini, sesosok tubuh mungil bergegas masuk ke dalam kelompok elang, mengambil sembilan mutiara angin ilahi yang diletakkan wanita itu di tanah, dan kemudian berbalik untuk melarikan diri. Orang-orang dari suku elang menoleh dan melihat bahwa orang ini sebenarnya adalah yang si. Ternyata Yang Zi sudah mengetahui rencana Lin Yi, jadi dialah yang pertama bereaksi. Nona Yang Zi, bagus sekali. Cepat pergi, kami akan menghentikan wanita ini. Ketika anggota klan elang lainnya melihat ini, semangat mereka semua tergugah. Mereka penuh energi dan langsung berubah menjadi tembok manusia, menghalangi jalan wanita itu. Heh, menarik. Wanita itu berdiri sekali lagi. Melalui celah kerumunan, dia melihat sosok mungil di belakangnya, dan sudut mulut merah cerahnya terangkat menjadi senyuman aneh dan kejam. Saya benar-benar tidak tahu bahwa orang-orang dari ras elang ilahi Anda sebenarnya sangat menarik. Seperti tikus, Anda sebenarnya menyelinap. Hehe, sepertinya saya tidak punya pilihan selain serius. Dengan itu, tubuh wanita itu tiba-tiba meredup. Membunuh. Anggota klan elang bergegas maju secara serempak. Tapi saat mereka hendak mendekati wanita itu, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi untayan asap hitam, langsung melewati tubuh ras elang ilahi dan dengan ganas bergegas menuju yang si yang sedang melarikan diri. Cara ini terlalu aneh. Cepat, hentikan dia. Nona yang si. Hati-hati. Anggota klan elang meraung, dua dari mereka sudah bergegas menuju yang si, ingin menghentikan asap hitam, tetapi kecepatan asap hitam itu terlalu cepat, terlalu licik, kecepatannya tidak lebih lambat dari anggota klan elang, ingin menghentikannya adalah sudah mustahil, perbedaan kekuatannya sudah sangat jelas, bahkan jika ras elang ilahi memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka tetap tidak dapat mengendalikan situasi pucat ini. Yang si merasakan hawa dingin yang tiada taraf di punggungnya. Niat membunuh itu seperti ribuan benang, menjeratnya dengan erat. Dia menoleh untuk melihat, dan wajah wanita cantik namun sangat menakutkan itu terpantul di matanya. Hati yang si menjadi dingin, diam-diam dia mengatupkan giginya, langsung membalikkan tangannya, dan menyerang ke arah wanita itu. Karena keadaan sudah seperti ini, melarikan diri tidak ada gunanya, karena memang begitu, kenapa tidak bertarung? Tapi serangan ini, di depan wanita ini, tidak berdaya seperti kekuatan mereka. Saat dia mengulurkan tangannya, pergelangan tangannya langsung dicengkeram oleh wanita itu, kekuatan yang sangat besar membuatnya tidak mampu melawan. Mata wanita yang panjang dan sipit itu menatap yang zi, bibir merah cerahnya sedikit terbuka, dan lidah merahnya dengan lembut menjilat bibir yang memikat itu, seperti ciuman ular berbisa. Cek cek cek, cantik sekali. Tapi, kamu telah membuatku marah, ini adalah kemalanganmu. Wanita itu berkata sambil tersenyum, tapi rasa dingin di matanya perlahan menjadi lebih kuat. Pedang transparan yang berlumuran darah anggota klan elang yang tak terhitung jumlahnya itu, tanpa basa-basi menebas leher yang zi. Jantung yang zi melonjak, dia ingin menghindar, tapi, kecepatannya tidak bisa mengimbangi sama sekali. Apakah dia sudah mati? Apakah sudah berakhir? Yang zi menutup matanya dengan keras, pikirannya benar-benar kosong. Tetapi, saat dia mengira pisau tajam itu akan memotong lehernya, suara nyaring yang kuat tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Yang zi kaget, dan segera membuka matanya. Dia melihat di depannya, ada pedang seputih salju, pedang ini kebetulan menghalangi pedang transparan wanita itu. Melihat pedang ini, pikiran yang zi benar-benar tercengang, mungkin bukan hanya dia, bahkan wanita itu, yang terkejut. Ketika mereka berdua melihat ke arah pemilik pedang, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyala, wanita itu segera menghindar. Yang zi benar-benar tercengang, dia hanya merasa pinggangnya sedang dipeluk oleh seseorang, kepalanya bersandar di dada yang hangat, dan langsung melayang ke belakang. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menstabilkan tubuhnya, Yang zi mengangkat kepalanya untuk melihat, dan segera, wajah yang dikenalnya muncul di garis pandangnya. Dia melihat wajah ini, kepalanya pusing, tangan kecilnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang pakaiannya dengan rat. Kakak Fei Yun, suara gembira keluar dari mulut Yang zi. Apa kamu baik-baik saja? Su Yun menatap wanita berjubah hitam itu, dan berkata dengan lembut. Di saat bahaya sudah dekat, Su Yun berdiri. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja, mata Yang zi berkaca-kaca, dia bahagia dan bersemangat. Untung kamu baik-baik saja. Su Yun melepaskan Yang zi, memegang pedang bulan ganda dengan satu tangan, dia menatap wanita itu. Wanita itu tidak terburu-buru membunuh Yang zi, dia juga berdiri diam dan menatap Su Yun dengan penuh minat. Orang-orang dari ras elang ilahi hendak menerkamnya lagi, tapi Su Yun angkat bicara. Kalian semua mundur, kalian bukan tandingannya, tidak peduli berapa banyak dari kalian yang naik, kalian semua akan mati. Kata-kata ini membuat banyak orang terkejut. Beberapa dari mereka mengenali Su Yun, namun melihat bahwa dia telah menyelamatkan Yang zi, mereka tidak berkata apa-apa, mereka melihat ke kiri dan ke kanan, dan segera terbang menuju Yang zi. Menarik, untuk benar-benar mampu menahan pedangku, apakah kamu juga dari ras elang ilahi? Wanita itu bertanya sambil tersenyum. Tidak, Su Yun menggelengkan kepalanya. Lalu siapa kamu? Wanita itu bertanya. Su Yun menatapnya lama, lalu berkata, aku tidak akan memberitahumu. Sambil berkata begitu, wanita itu terkejut sesaat, lalu tertawa. Haha, menarik, sangat menarik. Setelah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepada saya dengan nada seperti itu. Terlalu menarik. Jika kamu tidak memilih untuk bergerak, maka kita hanya bisa mengambil mutiara angin sembilan dewa dan pergi. Su Yun sepertinya merasa bosan. Apa itu? Apakah kamu terburu-buru untuk bertarung denganku? Wanita itu berhenti tertawa, mata poeniksenya yang panjang dan sipit menatap Su Yun, senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Karena itu masalahnya, baiklah, aku akan memuaskanmu. Begitu dia selesai berbicara, wanita itu langsung menghilang. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang Su Yun. Dia mengira dia akan segera menyerang Su Yun, tapi saat Su Yun berbalik, wanita itu menghilang lagi. Dia dengan cepat mengayunkan pedang transparan di tangannya, tapi setiap serangan pedang tidak mendarat di tubuh Su Yun. Ini seperti menggunakan pedang untuk membentuk formasi. Su Yun mengerutkan kening, dia tidak berani gegabuh, dan segera mengaktifkan kekuatan Dewa Jubah Pertempuran Kekaisaran. Benar saja, saat wanita itu mencabut pedangnya dan mundur, empat pola mawar raksasa muncul di sekitar tubuh Su Yun. Pola mawar ini semuanya terkondensasi dari pedang Ki, tetapi saat terbentuk, pola tersebut segera menghilang tanpa jejak. Semua pedang Ki diserap oleh kekuatan Dewa. Wanita itu awalnya tampak seperti sedang menonton pertunjukan, tetapi ketika dia menyadari bahwa tekniknya benar-benar dihilangkan oleh Su Yun, dia langsung mengerutkan kening. Kekuatan Tuhan! Apakah kamu terkejut? Su Yun berkata dengan acu tak acu, dan saat ini, sosoknya juga menghilang. He he, kecepatanmu lumayan. Coba aku lihat seberapa mampu kamu. Wanita itu sepertinya tertarik. Dia dengan cepat mengayunkan tangannya dan melihat sejumlah besar gambar pedang terbang ke arahnya dari langit. Dengan dia sebagai pusatnya, mereka terus turun. Namun, ketika gambar pedang ini turun, mereka tidak dapat menyentuh apapun. Dan sebaliknya, bayangan yang lebih dingin tiba-tiba muncul di tengah-tengah gambar pedang. Itu adalah pedang bulan ganda. Reaksi wanita itu sangat cepat. Saat bayangan itu muncul, pedang transparan di tangannya langsung maju ke depan untuk menemuinya. Namun, saat kedua pedang itu hendak bertabrakan, wanita itu merasakan pukulan di perutnya. Tubuhnya sedikit gemetar, dan pedang transparan yang diayunkannya bergetar sejenak. Kekuatannya menjadi jauh lebih lemah, dan pedang bulan ganda yang menyedihkan menghantam pedang transparan itu dengan sekuat tenaga. Sebuah ledakan dahsyat terjadi di titik di mana kedua pedang itu bertabrakan, dan wanita itu langsung terlempar, jatuh ke awan tak jauh dari situ. Kecepatan, kekuatan, keahlian, dalam tiga kategori ini, Su Yun sebenarnya lebih unggul. Wanita itu merangkak kembali, dia tampaknya tidak menderita luka apapun. Dia ingin bertarung lagi, tapi orang itu tetap menghilang. Tetapi pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan bayangan besar menyelimuti dirinya. 1349 Wanita itu mengerutkan kening, dia melihat kekejauhan, hanya untuk melihat seekor elang raksasa yang menutupi seluruh langit muncul di atas Towsan Beyond's Kiss. Pada saat itu, mata tajam elang itu menatapnya dengan dingin, seolah sedang menatap mangsanya. Dia mengerutkan kening, mengetahui bahwa situasi saat ini tidak menguntungkan baginya untuk bertarung, dia segera mundur dan tertawa. Meskipun kamu tidak mau menyebutkan namamu, aku yakin kita akan bertemu lagi. Suaranya memiliki sedikit rasa dingin yang tidak terdeteksi, jelas bahwa serangan Su Yun benar-benar membuatnya marah, tapi dia tidak punya pilihan selain pergi, karena bayangan yang menutupi dirinya adalah bayangan dari Patriar Keras Elang Ilahi. Pada saat itu, Patriar Keras Elang Ilahi telah berubah ke bentuk aslinya, tubuh raksasanya tidak diketahui berapa panjang dan lebarnya, ketika dia melebarkan sayapnya, orang tidak dapat lagi melihat langit. Patriar Keras Elang Ilahi telah tertarik, wanita itu tidak berani tinggal lebih lama lagi, dia terkekeh, dan tiba-tiba menghilang. Su Yun tidak menghentikannya untuk pergi, karena pihak lain tidak menginginkan sembilan Dewa Angin Manik Surgawi, dia tidak perlu mengejarnya. Namun saat itu, badai yang sangat dahsyat tiba-tiba muncul di Tau San Biong Skis. Su Yun mengerutkan kening, dia mendongak, hanya untuk melihat bahwa elang yang menutupi langit sudah mulai mengepakkan sayapnya yang menakutkan, angin menakjubkan yang tak terlukiskan bertiup dari sayapnya, seluruh Tau San Biong Skis sudah berantakan, dan ini hembusan angin telah benar-benar mengubah bangunan di Tau San Biong Skis menjadi abu, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya di Tau San Biong Skis langsung hancur berkeping-keping, dan yang lebih kuat juga terbawa angin. Seolah-olah dia ingin membersihkan seluruh Tau San Biong Skis. Kian Tian dan Dewa Pedang Yi Xiao bergegas mendekat, melihat metode patriark ras elang ilahi, keduanya tidak berani untuk maju. Su Yun tidak berani menghadapi angin, dan segera melarikan diri jauh. Adapun Yang Zi dan ras elang ilahi lainnya, mereka semua bersembunyi di atas kepala sang patriark, untuk menghindari terluka oleh angin yang menakutkan. Angin kencang berlangsung sekitar setengah dupa sebelum berhenti. Pada saat itu, seluruh Tau San Biong Skis telah rata dengan tanah, terlepas dari apakah itu pesona, bangunan, atau manusia, tidak ada satupun yang tersisa. Perkemahan Tau San Biong Skis hancur total. Kian Tian melihat pemandangan itu dan mengerutkan kening. Di sisi lain, Dewa Pedang tertawa terbahak-bahak, seribu melampaui surga sebenarnya punya nyali untuk melawan kelan elang ilahi dan pengadilan abadiku. Sekarang seribu melampaui surga sudah tidak ada lagi, mari kita lihat apa lagi yang bisa kau lakukan untuk menolak. Kian Tian, karena kamu pernah mengabdi di pengadilan abadi, aku memerintahkanmu untuk menyerah sekarang. Mungkin, pengadilan abadi akan menyelamatkan nyawamu. Selamatkan hidupku. Kian Tian mendengus, sudut mulutnya melengkung, dan tertawa, itu hanya seribu melampaui surga, tidak apa-apa jika aku kehilangannya, apakah itu sembilan mutiara surgawi angin ilahi atau perkemahan, aku tidak peduli. Aku kalah hari ini, tidak ada yang ingin kukatakan, ras elang ilahi, Tuhan Dewa Pedang, kita akan bertemu lagi. Dengan itu, Kian Tian hendak pergi. Ketika Dewa Pedang melihat ini, ekspresinya berubah menjadi dingin, dan dia berkata dengan galak, kamu pikir kamu bisa lari. Dengan itu, tubuhnya berubah menjadi cahaya dingin dan mengejar Kian Tian. Jangan biarkan bajingan itu pergi. Ketika orang-orang dari suku elang ilahi melihat ini, mereka langsung menjadi cemas. Mereka mengepakkan sayapnya dan hendak mengejar. Namun, saat mereka bergerak, mereka dihentikan oleh patriark suku elang ilahi. Semuanya, kembalilah. Suara agung terdengar di seluruh negeri. Orang-orang dari klan elang ilahi menghentikan langkah mereka dan memandangi elang besar itu. Mereka melihat angin di sekitar elang, lalu tubuhnya mengeluarkan cahaya biru muda, dan dalam waktu singkat, ia berubah kembali menjadi manusia bersayap enam. Kepala keluarga, orang-orang dari suku elang ilahi berkumpul dan memberi salam. Ayah, kamu baik-baik saja. Yang Zee dan yang lainnya berlari mendekat, dan Yang Zee segera melompat ke pelukan patriark dan bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Di sisi lain, kalian mengambil kembali sembilan mutiara surgawi angin ilahi untuk suku elang ilahi. Kalian telah melakukan pelayanan yang luar biasa, kalian melakukannya dengan baik. Patriark suku elang ilahi mengangguk, dan tersenyum pada Yang Zee dan yang lainnya. Jarang sekali melihat patriark tersenyum, dan melihat pemandangan ini, mereka semua bersemangat. Paman patriark, meskipun kita tidak kuat, kita semua berasal dari suku elang ilahi. Dalam situasi berbahaya seperti ini, bagaimana kita bisa mundur? Sueyu berkata sambil tersenyum. Jika bukan karena penatua Lin Yi, saya khawatir kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil kembali sembilan mutiara surgawi angin ilahi dari tangan wanita berjubah hitam. Kata cewek muda itu. Kata-kata ini menyebabkan banyak orang tenggelam dalam kesedihan. Patriark suku elang ilahi terdiam beberapa saat. Itu benar, penatua Lin Yi menggunakan tubuhnya untuk memblokir wanita berjubah hitam. Sebenarnya, penghargaan karena mengambil kembali sembilan mutiara surgawi angin ilahi seharusnya menjadi miliknya. Yang Zee berkata dengan lembut, tapi kemudian dia memikirkan sesuatu dan dengan cemas melihat sekeliling, seolah dia sedang mencari seseorang. Melihat itu, Patriark suku elang ilahi langsung bertanya, Yang Zee, apa yang kamu lihat? Di mana kakak Fei Yun? Di mana dia? Yang Zee bergumam, tapi setelah beberapa putaran, dia masih tidak bisa menemukan jejak Fei Yun, dan langsung berteriak. Mendengar ini, Lai Ying, Sue Yu dan yang lainnya bereaksi. Jika bukan karena Fei Yun, lupakan sembilan mutiara surgawi angin ilahi, bahkan Yang Zee dan yang lainnya tidak akan mampu mempertahankan hidup mereka. Fei Yun, mendengar itu, Patriark suku elang ilahi mengerutkan kening. Itu Su Yun, kakak Su Yun. Yang Zee segera berkata, Ayah, jika bukan karena bantuan tepat waktu dari kakak Su Yun, aku khawatir Yang Zee sudah mati di bawah pedang wanita itu. Iya. Wanita itu terlalu kuat, itu semua berkat bantuan tepat waktu dari kakak Fei Yun untuk mengusir wanita itu, jika tidak, kita tidak akan mampu mempertahankan sembilan mutiara surgawi angin ilahi, saya khawatir Penatua Lin Yi akan mengorbankan dirinya sendiri di sia-sia. Lai Ying juga berkata, itu benar, di mana ahlinya, tidak ada tanda-tanda dia. Dia sepertinya sudah pergi setelah mengalahkan wanita itu. Orang-orang lain dari ras elang ilahi juga mulai berdiskusi. Mendengar itu, Patriark suku elang ilahi mulai berpikir. Yang Zee sedikit linglung, ekspresinya tenang, awalnya dia memiliki perut yang penuh dengan hal-hal yang ingin dikatakan kepada Su Yun, tapi orang itu datang dan pergi begitu tiba-tiba, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatakannya. Baiklah, karena sembilan mutiara surgawi angin ilahi telah diambil kembali, ayo kembali ke Gunung Elang. Kalian membersihkan medan perang dan mengumpulkan mayat dan jiwa manusia elang yang tewas dalam pertempuran. Kata Patriark suku elang ilahi dengan acuh tak acuh. Iya pak. Semua orang mengangguk, lalu berpencar dan mulai membersihkan medan perang. Beberapa mayat terlempar jauh, tapi untungnya kecepatan orang-orang ras elang ilahi tidak lambat, dan dengan beberapa ribu dari mereka bekerja bersama, itu cukup efisien. Dengan sangat cepat, mayat para eagle man yang mati dikumpulkan, dan jiwa yang belum hilang juga diambil. Para eagle man segera terbang ke langit, berencana meninggalkan tempat yang merepotkan ini. Tapi, sebelum mereka bisa pergi, sebuah suara terdengar dari jauh. Hei, kataku, Tuan Ketua Klan, tolong pelan-pelan. Sebuah suara melayang. Orang-orang dari ras elang ilahi menghentikan langkah mereka dan melihat ke samping, hanya untuk melihat seseorang bergegas dari jauh. Melihat ke atas, sebenarnya Dewa Pedang yang mengejar kian-tian, Yi Xiao. Nasihat apa yang dimiliki Tuan Dewa Pedang? Kata Patriark suku elang ilahi dengan acuh tak acuh. Oh, saya tidak berani memberi nasihat, saya hanya ingin memberi saran kepada semua orang. Kata Dewa Pedang sambil tersenyum. Saran, saran apa? Patriark suku elang ilahi mengerutkan kening, tetapi matanya yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan bersinar dengan kilau yang aneh, seolah-olah dia sudah menebak sesuatu. Ini tentang sembilan mutiara surgawi-angin surgawi yang baru saja kalian ambil kembali. Dewa Pedang tersenyum, memandang Yang Zi yang berdiri di samping Patriark suku elang ilahi dan berkata sambil tersenyum, meskipun barang ini bagus, ini adalah bencana dan bukan harta karun. Jika barang ini tertinggal di tangan ras elang ilahi, kian-tian pasti akan menyerang lagi. Dalam pertempuran tadi, sejumlah besar ahli muncul di Towsan Beyond Heavens, dan saya merasa orang-orang ini bukan dari Towsan Beyond Heavens. Dari sini, terlihat bahwa ada genap kekuatan yang lebih kuat di belakang Towsan Beyond Heavens. Towsan Beyond Heavens mudah untuk dihadapi, tetapi kekuatan di belakangnya sulit untuk dikatakan. Jika ras elang ilahi ingin menghindari masalah, saya pikir lebih aman memberikan sembilan mutiara surgawi-angin surgawi ke pengadilan abadi. Jika tidak, jika jatuh ke tangan penjahat, dunia abadi akan mengalami pertumpahan darah. Mendengar ini, orang-orang dari ras elang ilahi sangat marah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Mutiara surgawi sembilan angin surgawi adalah harta karun ras elang ilahi kita, bagaimana kita bisa memberikannya kepada pengadilan abadi. Emosi laying seperti api yang berkobar, dan dia berteriak. Namun, pemimpin klan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang berhenti berbicara. Dia menatap Dewa Pedang dan berkata dengan tenang, apakah kamu tahu mengapa pihak lain tidak terburu-buru mengambil kembali sembilan mutiara surgawi-angin surgawi? Tujuan mereka adalah menggunakan mutiara ini untuk memicu perang antara ras elang ilahi dan pengadilan abadi. Kalau begitu, apakah kamu ingin menghindari perang ini? Saya tidak mau menyerahkan mutiaranya. Adapun perang, kami tidak peduli. Jika Anda ingin berperang, kami akan berperang. Pemimpin klan segera menyatakan pendiriannya. Hehehe, sepertinya setelah pertarungan dengan Tausan Beyond Heavens, kita harus bertarung lagi. Dewa Pedang tersenyum, dan ekspresinya menjadi dingin. Jika itu masalahnya, maka ras elang ilahi akan secara resmi menyatakan perang terhadap pengadilan abadi hari ini. Kata pemimpin ras elang ilahi tanpa menahan diri. Raungannya bisa dikatakan telah sepenuhnya memberontak melawan pengadilan abadi dan menjadi musuh sekte surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia tidak takut. Sembilan mutiara surgawi-angin surgawi adalah harta karun ras elang ilahi, dan sangat berharga bagi mereka untuk melindunginya. Tanpa item ini, ras elang ilahi tidak lagi menjadi ras elang ilahi. Dewa Pedang Yisiao sepertinya sudah menduga situasi seperti ini. Senyuman di wajahnya menjadi lebih lebar, dan dia langsung menghunus pedangnya, bersiap untuk merebutnya kembali. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba terbang dari jauh. Tuan, Tuan Dewa Pedang, berita buruk, kabar buruk. Tangisan cemas terdengar, dan ada sedikit isak tangis di dalamnya. Tatapan semua orang tertarik oleh suara ini, dan mereka melihat seseorang dari pengadilan abadi berlumuran darah, terbang dengan gemetar. Dewa Pedang Yisiao mengerutkan kening, menatap orang itu, dan bertanya, apa yang terjadi? Kenapa kamu masih berlama-lama di luar? Cepat biarkan mereka datang, dan bunuh orang-orang dari ras elang ilahi ini. Mereka, mereka tidak bisa datang, orang itu berteriak, banyak setan tiba-tiba muncul di luar. Orang-orang kita, semuanya, semuanya dibunuh oleh setan. Setelah mengatakan itu, orang ini malah menangis. Dewa Pedang mendengar ini dan langsung terpana. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat kekejauhan, dan melihat bahwa langit sudah gelap. 1350 Penghuni Setan Orang-orang dari ras elang ilahi terkejut, namun pemimpin klan memandang Dewa Pedang dengan tenang, sepertinya pengadilan abadimu tidak akan bisa mendapatkan mutiara surgawi angin sembilan dewa. Jejak kebencian muncul di wajah Dewa Pedang, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Meskipun dia kuat, orang-orang yang dia bawa semuanya telah terbunuh. Tidak mungkin baginya untuk berurusan dengan para ahli klan elang ilahi sendirian. Dia segera berbalik dan lari ke kejauhan. Karena ras elang ilahi telah menyatakan perang terhadap pengadilan abadi, pemimpin klan, harap kembali ke gunung elang sesegera mungkin dan bersiap untuk perang. Hukum dunia abadi tidak dapat diinjak-injak, dan martabat pengadilan abadi tidak dapat dihujat. Pasukan pengadilan abadi akan tiba di gunung elang dalam beberapa hari. Pada saat itu, tidak ada gunanya bagimu untuk memohon belas kasihan. Begitu dia selesai, Dewa Pedang melompat ke langit dan berubah menjadi kilat merah. Kamu hanya tahu cara berbicara, jangan lari jika berani. Lai Ying tidak lupa mengejek. Di sisi lain, ketika Yang Zi mendengar kedatangan penggarap iblis, dia dengan cepat berbalik dan melihat ke arah iblis Ki. Matanya menjadi sangat tajam, dan pupil matanya menjadi putih. Sesaat kemudian, dia sepertinya telah melihat sesuatu, dan wajahnya yang awalnya kecewa menjadi dipenuhi kegembiraan. Dia segera mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah itu. Eh, kakak Yang Zi. Yang Zi. Semua orang kaget, mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yang Zi. Beberapa orang mengejarnya, Yang Zi sangat cepat, dan dia terbang menuju tempat itu dengan Ki Iblis yang padat. Para elang itu sangat ketakutan. Keberadaan iblis di dunia abadi bukan lagi rahasia. Fakta bahwa mereka mampu membuat pengadilan abadi pusing dan membutuhkan waktu lama untuk menyingkirkannya menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang biasa. Tidak ada yang berani meremehkan mereka, apalagi setelah apa yang terjadi tadi. Meskipun 300 ribu elit pengadilan abadi yang dipimpin oleh Dewa Pedang bertempur berdarah dengan orang-orang dari seribu melampaui surga, setidaknya setengah dari kekuatan tempur mereka telah hilang. Namun, dalam waktu singkat Dewa Pedang mengejar Tausan Beyond Heavens, mereka semua terbunuh. Apa maksudnya? Itu berarti kekuatan pertempuran para penghuni iblis jauh lebih tinggi dari 300 ribu, setidaknya 600 ribu. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa membunuh orang-orang di pengadilan abadi secepat itu. Ki Iblis semakin tebal dan mencekik. Seperti yang diharapkan. Ketika semua orang bergegas, pemandangan di depan mereka sudah menjadi kegelapan. Ki Iblis mewarnai langit menjadi hitam, dan di depan mereka semua ada penggarap iblis yang mengenakan baju besi hitam pekat. Ada yang sebesar manusia, ada yang seperti gunung kecil, ada yang berkepala dua, dan ada yang lengannya sangat tebal. Namun, tidak peduli siapa orang itu, mereka semua memiliki sepasang mata berwarna merah darah. Ketika manusia elang mendekat, mereka semua mengangkat kepala pada saat yang sama, dan mengarahkan pandangan mereka yang sangat hati-hati ke arah manusia elang. Suhu di sini turun drastis, dan aura pembunuh meledak. Manusia elang hanya merasakan tekanan tak terlihat mendekati mereka, tetapi Yang Zi sepertinya tidak merasakannya saat dia terus terbang menuju iblis. Yang Zi, kembali. Kakak Yang Zi, bahaya, kembali. Penduduk suku elang berteriak cemas, semuanya begitu gugup hingga berkeringat dingin. Tetapi, yang mengejutkan adalah para penghuni iblis ini hanya melirik Yang Zi, lalu melanjutkan urusan mereka sendiri, terus membersihkan medan perang. Seolah-olah mereka sama sekali tidak tertarik pada Yang Zi. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Bukankah para penghuni iblis semuanya kejam dan bengis? Mengapa kelompok penghuni iblis ini mengabaikan orang-orang yang bergegas mendekat? Seolah-olah mereka tidak merasakan bahaya sama sekali terhadap suku elang ini. Yang Zi dengan cemas terbang ke depan seorang pria berjubah hitam dan memegang pedang panjang, dan mulai mengobrol dengannya. Wajahnya yang damai menunjukkan senyuman yang sudah lama tidak dia lihat. Pria itu juga mengangkat kepalanya dan tersenyum saat berbicara dengan Yang Zi. Melihat pria itu, Lai Ying dan yang lainnya terkejut. Orang itu tidak lain adalah kakak Fei Yun yang mereka kenal. Jadi itu dia. Yang Zi terlahir dengan mata yang tajam, dia pasti menemukan kakak Fei Yun. Tidak heran dia berlari begitu cepat. Sue Yu dan yang lainnya tertawa ketika mereka berlari. Jika Yang Zi bisa melihat Su Yun, tentu saja dia juga bisa. Melihat Yang Zi dan Su Yun sedang mengobrol, Patriark Ras Elang Ilahi tidak menghentikan mereka. Dia tahu alasan mengapa Su Yun membantu perlombaan Elang Ilahi adalah karena Yang Zi. Lagi pula, jika bukan karena Yang Zi, dia tidak akan bisa meninggalkan Ras Elang Ilahi dengan mudah. Su Yun mengobrol dengan Yang Zi sebentar, lalu mengalihkan pandangannya dari Dewa Elang Ilahi. Tuhan, selamat. Ras bangsawan Anda telah berhasil merebut kembali sembilan Manik Surgawi Angin Ilahi, dan akhirnya menebus reputasi Ras Elang Ilahi selama bertahun-tahun. Anda tidak akan lagi menjadi bahan tertawaan. Su Yun tertawa dan berteriak. Aku tidak pernah mengira asal-usulmu akan begitu luar biasa. Hanya saja, sebagai penghuni iblis, kamu secara terbuka berjalan-jalan di dunia abadi, dan bahkan menyerang orang-orang di pengadilan abadi. Sekarang, kamu telah muncul di hadapanku mungkinkah kalian penghuni iblis sudah tidak terkendali, dan sudah mampu melawan dunia abadi yang besar ini. Dewa Elang Ilahi menatap Su Yun dengan mata cerah dan bertanya. Su Yun secara alami bisa mendengar kata-kata menyelidik seperti ini. Bertarung melawan dunia abadi, tentu saja itu tidak mungkin. Adapun pengadilan abadi, mereka hanya berputar-putar. Ini bukan waktunya untuk melawan mereka secara langsung. Wajah Su Yun memperlihatkan senyuman santai, dan berkata, Adapun semua orang dari Ras Elang Ilahi, menurutku orang-orang dari Ras Elang Ilahi bukanlah musuh. Oh, mengapa kamu mengatakan itu? Musuh dari musuhku adalah temanku. Setelah masalah hari ini, Ras Elang Ilahi dan pengadilan abadi telah saling bermusuhan. Pengadilan abadi tidak akan membiarkan Ras Elang Ilahi pergi, selama mereka masih tertarik pada sembilan manik surgawi angin ilahi. Ras Elang Ilahi memang sangat kuat, tetapi jika mereka melawan pengadilan abadi, saya khawatir mereka masih sedikit lebih lemah. Kalau begitu menurutmu kita berteman? Mungkin dulu tidak, tapi sekarang kita bisa berteman. Kata Su Yun. Apakah kamu ingin Ras Elang Ilahi kita bersekongkol dengan penghuni iblis? Raja Elang Ilahi mengerutkan kening. Apakah Ras Elang Ilahi merasa memalukan bersekongkol dengan penghuni iblis? Raja Elang Ilahi berpikir sejenak, lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, di sepuluh ribu alam, penghuni iblis adalah yang paling kotor, dan mereka yang bersekongkol dengan mereka semuanya dibenci oleh orang lain. Saya tidak begitu memahami Anda penghuni iblis baiklah, tapi jika aku bergandengan tangan denganmu, reputasi sepuluh ribu tahun Ras Elang Ilahiku pasti akan hancur. Sungguh kotor, ditolak, Su Yun tertawa terbahak-bahak, dan berkata langsung, Tetapi, Tuhan, mungkinkah Engkau belum melihatnya dengan jelas? Apa perbedaan antara pengadilan abadi saat ini dan penghuni iblis yang Anda tegur? Demi keuntungan, pengadilan abadi dapat menggunakan metode paling kejam untuk mendapatkannya. Demi reputasi mereka sendiri, pengadilan abadi dapat memalsukan segalanya, dan dapat menghancurkan segala sesuatu yang benar. Haruskah mereka disebut abadi? Apakah mereka seharusnya dihormati oleh orang lain? Kultifator sejati tidak boleh membedakan antara makhluk abadi dan setan, dan kultifator sejati tidak akan menggunakan mata seperti itu untuk membedakan orang lain. Hari ini, saya di sini karena saya tidak ingin berpartisipasi dalam pertarungan tiga arah. Namun, saya yakin suku Elang Ilahi dan saya mungkin bisa menjadi sekutu. Kita bisa saling membantu dan melawan pengadilan abadi bersama-sama. Oleh karena itu, saya di sini. Jika Tuhan benar-benar tidak mau membentuk aliansi dengan kami, saya akan datang ke sini untuk membereskan kekacauan ini. Semua orang dari Ras Elang Ilahi, anggap saja Anda tidak melihat kami. Dengan mengatakan itu, Su Yun terus melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang melanjutkan. Tuhan diam. Ras Elang Ilahi lainnya semuanya menoleh untuk melihat penguasa Ras Elang Ilahi. Sebenarnya, Su Yun telah berulang kali menyelamatkan Ras Elang Ilahi, dan mereka semua telah melihatnya. Sekarang Ras Elang Ilahi telah berselisih dengan pengadilan abadi, Ras Elang Ilahi masih berharap memiliki seseorang yang dapat mereka percayai untuk membantu mereka. Penampilan Su Yun persis seperti yang mereka harapkan. Selain itu, Ras Elang Ilahi menghargai persahabatan. Karena Su Yun telah menyelamatkan mereka, mereka percaya pada Su Yun. Tuhan adalah orang yang berhati-hati. Selagi dia berpikir, dia juga memperhatikan ekspresi orang-orang di sekitarnya. Melihat Su Yun sedang menatapnya dengan serius, dia berpikir sejenak, lalu berkata, masalah ini perlu dibicarakan panjang lebar. Izinkan saya kembali ke Gunung Elang dan berdiskusi dengan orang-orang di klan, maka saya akan memberikan kamu sebuah jawaban. Jika semua orang dari Ras Elang Ilahi bersedia maju dan mundur bersamaku, kamu bisa datang ke Sekte Pencarian Abadi untuk menemukanku. Kata Su Yun. Sekte Pencarian Abadi, penguasa Ras Elang Ilahi mengerutkan kening. Kata-kata Su Yun yang tampak biasa-biasa saja sebenarnya adalah ekspresi ketulusan. Tidak ada yang tahu di mana penghuni iblis bersembunyi di alam abadi, tapi kata-kata Su Yun secara langsung mengungkap identitasnya. Dia memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam, lalu melompat ke udara dan terbang menuju Cakrawala. Teriakan elang terdengar, disertai dengan suara dewa Ras Elang Ilahi. Aku akan mempertimbangkannya dengan serius. Bahkan jika kita tidak dapat membentuk aliansi, aku tidak akan menjadikanmu musuhku. Bagaimanapun, kamu menyelamatkan nyawa Yang Zi. Meski begitu, dia sudah terbang jauh. Orang-orang dari Ras Elang Ilahi mengikuti di belakangnya. Melihat itu, ekspresi kengganan melintas di mata Yang Zi. Dia menoleh dan menatap Su Yun, kakak, kapan kita bisa bertemu lagi? Secepatnya, Su Yun tertawa, cepat kembali. Tak lama lagi, kita pasti akan bertemu lagi. Mendengar itu, Yang Zi menganggupkan kepalanya ringan. Dia dengan enggan melayang ke langit dan terbang ke kejauhan. Su Yun memandang orang-orang dari Ras Elang Ilahi. Setelah mereka pergi, dia menoleh dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, kalian semua segera bawa orang ke sana. Baru saja, ketika Dewa Ras Elang Ilahi menggunakan suatu teknik, dia menghabiskan banyak sumber daya dari seribu melampaui surga. Menuju ke arah itu, sapu seluruhnya, ambil sebanyak yang kamu bisa. Jika kamu bertemu makhluk abadi lainnya, lari, mengerti. Ya Tuhan. Ketika penggarap iblis mendengar suara itu, mereka semua bergegas maju. Tujuan Su Yun datang ke sini bukan hanya untuk membentuk aliansi dengan Ras Elang Ilahi. Hal terpenting adalah memperoleh kekayaan seribu melampaui surga. Ini juga merupakan sumber daya yang besar, tetapi karena ketiga pihak tidak mempedulikannya, dia hanya dapat memanfaatkannya. Awalnya, Su Yun tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Namun setelah dipikir-pikir baik-baik, manfaat yang didapatnya. Lupakan tentang sumber daya dari Tausan Beyond Heavens, yang paling penting adalah Su Yun bisa menarik sekutu yang sangat kuat. Gelombang ini tidak merugikan. Tapi, yang lebih dipedulikan Su Yun adalah Tausan Beyond Heavens yang aneh. Informasi yang dimilikinya masih terlalu sedikit.